Halo anak cucu yang yang cintai Bapak Ibu yang yang hormati Kali ini video yang adalah Gandhari Kalau di dalam apa itu pewayangan Jawa Gandhari Dewi Gandhari Tetapi di dalam Mahabharata Gandhari Gandhari itu adalah putra dari Prabu Gandhari Dari Pelosok, Jinak Tapi kalau di dalam Mahabharata Gandhari itu nama orang ya Nama orang Gandhari Gandhari itu sengkuni Jadi itu Apa itu? Gandhari Dewi Gandhari Itu punya adik namanya sengkuni Kalau di wayang Jawa sengkuni atau Tri Gantal Pati Punya bapak namanya Gandhari Prabu Gandhari Kerajaannya Pelosok Jenar Tapi kalau di dalam Mahabharata Gandhari itu ya sengkuni itu Raja Gandhari itu berarti sengkuni Rumahnya atau kerajaannya adalah Pelosok Jenar Kalau dulu zaman Eyang masih kecil dulu Disuruh sama Eyangnya Eyang Neneknya Eyang itu Masih apa itu makan sirih Guleknya godong pelosok Ngubuntu tembako Carikan daun pelosok untuk Membungkus tembako Jadi kan jangan dulu tembako itu Enggak dibungkus plastik Kertas enggak Tapi khusus Untuk membungkus tembako itu Daun pelosok Pelosok itu Daun pelosok jenar Artinya kuning Jadi daun pelosok yang sudah kuning Ya Nah Jadi Prabu Gandhari itu punya anak Yang pertama kali perempuan Yaitu Namanya adalah Dewi Gandhari Punya adik Sengkuni Sengkuni atau tri Gantal Pati Masih punya adik lagi dua Nah Pada saat itu Nagari Negoro Manduro Ya Waktu itu Rajanya Jalapra Bukun Dibujuk Negoro Manduro Itu ada saing barang Barang siapa yang bisa mengalahkan Ugroseno Itu yang akan mendapatkan Dewi Kunti Tali Wah Banyak sekali Para narindra Para raja Para Kesatria Yang ngumpul Yang ngumpul di situ Ngumpul di apa itu namanya Alun-alun Untuk mengikuti saing barang Tidak ada yang bisa menang Tidak ada yang bisa menang Menandingi yang namanya Ugroseno Datanglah orang yang namanya Seorang kesatria Namanya Norosomo Wah Norosomo Begitu Norosomo Berantem Sama yang namanya Ugroseno Itu Kau Sehingga Dewi Kunti Dikasihkan Dihadiahkan Kepada Norosomo Waktu itu Putra Mahkota Astino Pandu Terlambat Datang Wah Terlambat Sudah jadi Milik Milik Si Norosomo Tapi Norosomo bilang Kalau kamu bisa mengalahkan aku Kunti untuk kamu Perang Perang Tanding rame banget Ternyata Yang namanya Norosomo Kalah Sama Pandu Kalah Kunti diserahkan Norosomo Norosomo bilang Sebagai tanda Tak luku ini Adikku Namanya Madrim Tak serahkan juga Kepada kamu Pandu Pandu pulang Ke Astino Bawa dua Dua Apa itu Dewi Bawa dua putri Yang satu Dewi Kunti Yang satu lagi Dewi Madrim Adiknya Norosomo Dua Atang Raksangkuni Yang dari Pelosor Jenar Tadi Bawa Kakaknya Kakaknya Nyamanya Gendari Di bawah Juga Mau mengikuti Saya Mbak Tapi Udah terambat Orang Umbul-umbul Udah pada Dicopotin Wah Gimana Udah Susel aja Itu Pandu Susel Pogitu Disusel Sampai Di jalan Ketemu Pandu Direbut Si Kunti Tidak Bisa Akhirnya Terjadilah Perang Tanding Antara Pandu Dan Sengkuni Atau Terigantapati Sengkuni Kalah Ternyata Udah Begitu Sengkuni Udah Kalah Sengkuni Sebagai Tanda Takluk Kakaknya Gendari Dikasihkan Sekalian Kepada Pandu Jadi Pandu Punya Tiga Punya Tiga Kunti Madrim Sama Gendari Dibawa Pulang Ke Astino Sengkuni Ngikut Ke Astino Sampai Di Astino Dipasrakan Sama Bapaknya Waktu itu Rajanya Adalah Prabu Kresna Dwi Poyono Prabu Kresna Dwi Poyono Mengatakan Karena Kakakmu Ini Kecuali Tunanetra Juga Dia itu Sebetulnya Adalah Putra Mahkota Yang Bisa Jadi Raja Dan Tidak Punya Istri Tolong Kakakmu Itu Biar Milih Duluan Dari Tiga Ya Benar Dipile Nah Si Gendari Itu Pengennya Dipili Pandu Pengennya Karena Selama Perjalanan Dia Sebetulnya Udah Tertarik Sama Pandu Ternyata Yang Dipili Dres Tora Ternyata Gendari Waduh Bagaimana Aku Yang Dipili Dia Ngomong Sama Pandu Sama Kamu Saja Pandu Bila Gak Bisa Sudah Keputusan Dari Roma Wah Dendam Dendam Gendari Nanti Ya Keturunanku Akan Bermusuhan Dengan Keturunan Nah Akhirnya Gendari Menjadi Istrinya Distral Astral Punya Anak Tapi Anaknya Gendari Itu Begitu Keluar Itu Berubut Bungkahan Darah Gendari Marah Marah Gak Kau Bincek Bincek Darah Sampai Seratus Gumpalan Kecil Jadi Bayi Semua Seratus Seratus Bingung Gumpalan Yang Paling Gede Yang Udah Jadi Bayi Dinamakan Duryodono Dan Gumpalan Yang Paling Kecil Ternyata Perempuan Yang 99 Itu Laki Laki Tapi Yang Satu Yang Paling Kecil Gumpalan Paling Kecil Perempuan Dikasih Nama Dursilowati Pandu Juga Itu Pandu Sama Dewi Kunti Sama Dewi Madri Punya Anak Sama Dewi Kunti Anaknya Tiga Yaitu Yudhistiro Bimoseno Arjun Madri Madri Juga Melahirkan Bayi Dua Kembar Laki Laki Semua Tapi Habis Melahirkan Itu Dia Langsung Meninggal Bayi Yang Merah Merah Itu Diambil Nama Dewi Kunti Dirawat Sama Dewi Kunti Dikasih Nama Nakulo Dan Sadio Jadilah Dia Pandowo Limo Itu Loh itu Nanti Akan Bermusuhan Pandowo Sama Yang Seratus Tadi Yang Dinamakan Korowo Itu Kenapa Karena Begitu Pandu Meninggal Dunia Anak-anaknya Pandowo Masih Kecil Kecil Diambil Alihlah Oleh Dristorastro Yang Buta Itu Rajanya Buddha Begitu Dristorastro Turun Tata Yang Menggantikan Bukan Punta Dewa Bukan Anaknya Pandu Tapi Anak Dia Yaitu Duryudono Wah Jadilah Pertempuran Yang Luar Biasa Oleh Karena Itu Pandowo Dan Korowo Itu Bertempur Merebutkan Negara Astino Yang Seharusnya Yang Memiliki Adalah Pandowo Amin Sekali Ya Nah Kenapa Yang Itu Ada Yang Tanya Kenapa Yang Itu Kalau Gendari Kalau Diwayang Mahabharata Kok Ditutup Begini Iya Ditutup Kenapa Karena Dia Tidak Ingin Lagi Melihat Orang Lain Dia Setia Kepada Suaminya Yang Buta Melihat Situasi Kondisi Dan Toleransi Situasi Kondisi Toleransi Tapi Tidak Boleh Disingkat Ya Jadi Ditutup Kalau Di Dalam Apa Itu Mahabharata Di Dalam Film-film India Juga Ditutup Nanti Yang Lihat Tapi Kalau Di Padalangan Jawa Enggak Karena Dia Sebetulnya Senangannya Sama Pandu Itu Ya Senangnya Sama Pandu Tapi Ditolak Sama Pandu Terus Gendari Menjadi Apa Menjadi Dendam Itulah Yang Namanya Gendari Yang Begitu Hatinya Tidak Bagus Ini Yang Namanya Gendari Dewi Gendari Atau Dewi Gendari Ya Yang Kulitnya Ini Oke Sekarang Wayang Orangnya Wayang Orangnya Ini Tapi Karena Wayang Orangnya Dicari Yang Gak Ada Yang Dapatnya Ini Kalau Gak Salah Film Mahabharata Gendari Mahabharata Tutup Matanya Ya Oke Bapak Ibu Dan Sedara Sedara Anak Cucuku Yang Yang Cintai Sampai Disini Video Yang Jangan Lupa Subscribe Like Share Terus Di Komentari Ya Di Dalam Komentar Itu Bukan Wia Tapi Di Dalam Komentar Di Dalam Komentar Youtube Itu Biar Keren Oke Baik Sampai Jumpa Pada Video Yang Yang Akan Datang Ada Anak Cucuku Semua Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai